Tapi Alhamdulillah, adik-adik melumangkan waktu untuk datang ke Menteri Luar Negeri. Saya berdoa saja selamat datang dan ini menyampaikan salam dari Ibu Menteri Luar Negeri. Jadi saya dapat instruksi langsung dari Ibu Menteri Luar Negeri dalam kesibukan sepulang dari Bangladesh yang sekarang harus menampingi Bapak Presiden di Singapura. Jadi salam kepada BASI sekalian dan terima kasih sudah hadir di sini. Nah sebelum saya bicara lebih banyak, kami juga tentu saja selalu berkonsultasi dengan masyarakat. Dalam hal ini tokoh-tokoh yang selama ini menyuarakan konser dan keberhatian masyarakat. Saya kira itu tentu saja Ibu kemarin juga menemui Menteri Luar Negeri Bangladesh. Meskipun sebetulnya Ibu Menteri Luar Negeri datang ke Bangladesh pada saat libur panjang Ijulat Ham. Tapi Menteri Luar Negeri Bangladesh karena penghargaannya terhadap Indonesia yang sudah berupaya keras untuk masalah ini juga hadir, juga membuka diri untuk menerima Ibu Menteri Luar Negeri. Tidak lain dan tidak bukan dalam rangka bagaimana kita mencari solusi terbaik agar permasalahan yang ada di Rahim State itu bisa terselesaikan. Karena Myanmar dan Bangladesh itu adalah negara kunci untuk menyelesaikan persoalan ini. Sehingga tanpa dialog antara Myanmar dengan Bangladesh, saya kira akan sulit dilakukan. Dan itulah peran yang kita ambil untuk menjebatani dialog antara dua tetangga yang memang sedang dirundung persoalan yang tentu saja ini juga menjadi keberhatian kita bersama. Itu yang dilakukan dan Alhamdulillah melalui berbagai macam melangkah yang dilakukan oleh Ibu Menteri Luar Negeri dan presiden masing-masing untuk datang ke negara masing-masing juga berlangsung dengan sangat baik. Ini yang tentu saja kita harapkan, akhirnya nanti kita harapkan persoalan-persoalan yang sekarang sudah takut di sana bisa kita selesaikan bersama. Untuk cadangan adik-adik sekalian bahwa rohinya bagi Myanmar itu bukan satu-satunya konflik. Jadi konflik di Myanmar itu sangat komplikasi. Hampir di sebagian besar negara-negara bagaian yang berada di perbatasan dengan beberapa negara, di sana terdapat sumber konflik. Dan ini tentu saja juga menjadi beban yang tidak sedikit bagi pemerintah Myanmar. Nah sebagai sesama negara ASEAN, Indonesia tentu saja harus mengambil kebahagiaan tanpa mengurangi keprihatinan kita terhadap hal-hal yang terjadi. Sejak awal peristiwa kemarin terjadi di 25 September, Ibu Menteri Luar Negeri sudah menyampaikan pernyataan yang sangat keras mengutuk terhadap kejadian yang tidak beri kemanusiaan. Tapi mengutuk semata-mata tidak cukup. Bagi kita perlu ada langkah-langkah yang konkret agar persoalan, akar persoalan yang ada kita selesaikan. Itulah engagement yang kita lakukan. Dan terima kasih sekali masyarakat yang peduli terhadap kemanusiaan, termasuk dalam hal ini aliansi, begitu gigih untuk tetap menjalankan program kemanusiaan yang akan ada di Myanmar. Dan inilah tugas juga adik-adik sekalian untuk sekali lagi saya akan mengarisbawahi upaya-upaya adik-adik sekalian dalam rangka mendukung dalam rangka penggalangan bantuan. Dan tentu saja pada satu saat barangkali adik-adik akan menerima mereka yang belajar dari upaya-upaya mereka dalam rangka meningkatkan kapasitas mereka untuk memahami. Itu yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya terkaitkan diri, nama saya Alman Doirin, agen BPPM, kewakilan teman-teman yang sebuah, dan kita ada sepuluh, kewakilan dari di Myanmar Pusat, dan teman-teman adik-adik dari Buna Jabang, Jakarta. Kita di sini, yang pertama, mengucapkan terima kasih atas semutanya. Yang kedua, saya ingin meminta penjelasan, terkait dengan hasil untuk penguang di Myanmar. Karena aksi kita hari ini bukan aksi yang lain, selain apresiasi dan bentuk simpasi kita, kita atau ingin itu yang dengan cepat dan tangkap mengambil sikap untuk menyelesaikan krisis di Myanmar itu. Karena bagi kami, bahwa krisis ini adalah bagian dari panggilan jiwa, sekalipun sebagian dari panggilan biologi, sebagai gerakan mahasiswa 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 sendiri. Maka kita di ikatan mahasiswa mahasiswa mahasiswa, punya renungan dan kajian bahwa kita bergerak ini adalah bagian dari panggilan jiwa. Karena di ajaran yang kita pahami, bahwa makhluk ini dan meninjam istilah para ustad, makhluk ini. Kari A itu sendiri, bahwa menjaga harta, menjaga jiwa, itu adalah bagian dari hak, tetap datang iklak sebagai manusia. Siapapun itu dan gimana pun itu, maka kita berkaitan itu. Nah, kita ke sini juga, yang kedua tadi saya sampaikan, apresiasi, dan sekaligus meminta penjelasan hasil dari pertemuan itu, walaupun sekilas kita suka membaca media, berkaitan dengan hasil-hasilnya. Paling tidak, dengan ke sini, kita bisa mengataui dengan utuh lantara-langka konflik yang ditempuh oleh pemerintah, sehingga kita nanti bisa menjelaskan. Yang pertama, yang kedua, pull-up dari ini semua adalah, kita ingin mengundang Bumetri di acara dialog, Kain Gus nanti menjelaskan, di asli, BP Muhammadiyah, terkait dengan hasil dan kondisi terakhir, karena bagian dari gerakan kemanusiaan yang ingin kita, walaupun nanti kita mengumpulkan lewat belajah semua Muhammadiyah. Karena itu, kita ingin semuanya, dan hari ini serentak, untuk kapal daerah melakukan aksi kemanusiaan ini. Menurut itu, Pak, sementara. Terima kasih. Nah, pemerintah Indonesia sebetulnya juga pernah menyampaikan sumbangan kepada Myanmar, kepada masyarakat di Rahim sebesar 1 juta dolar. dan untuk masyarakat Muslim dan masyarakat Buddhis yang ada di sana. Sehingga kita, pendekatan kita adalah pendekatan yang inklusif. Sehingga ini lebih efektif daripada kita pendekatannya yang eksklusif, yang mungkin justru mengutup akses kita kepada mereka. Nah, diikuti kemudian PKPU juga menyumbang dua sekolah yang diresumikan sendiri oleh Ibu Menlu pada bulan Januari tahun ini. Nah, disamping itu sekitar 2 juta USD untuk program selama 2 tahun yang terdiri dari kesehatan, pendidikan, lalu ekonomi, dan tentu saja emergency relief. Karena kondisinya masih perlu juga emergency relief. Nah, kegiatan-kegiatan itu tidak hanya kegiatan yang sifatnya jangka pendek, tapi ini kegiatan yang juga mendukung agar mereka bisa melaksanakan pembangunan yang lebih susen. Jadi, masyarakat itu disiapkan untuk bisa membangun masyarakat yang selama ini dirundung konflik. Termasuk nanti adalah pembangunan masyarakat. Pemerintah juga memfasilitasi kelompok masyarakat dalam hal ini Mersi dan PMI dan Walubi untuk membangun rumah sakit di Rachenstedt. Nah, kita ada tiga komponen di sana. Komponen pendidikan, ada sekolah, komponen rumah sakit, ada disitu untuk kesehatan, dan komponen pasar, pasar perdamaian. Ini adalah tiga tempat yang bisa menjadi berkumpulnya masyarakat aneka etnis. Sehingga dengan demikian, filosofi di dalamnya adalah supaya terjadi rekonsiliasi sosial yang lebih cepat. dari bawah. Jadi tidak hanya di elit politik, tapi juga dari bawah. Ini yang menjadi concern dari teman-teman yang bergabung dalam aliansi. Alhamdulillah, ketika aliansi setelah mereka diluncurkan oleh Ibu Menlu, hari-hari ini banyak sekali bahkan yang mulai ingin bergabung dengan aliansi. Saya menyambut gembira, adik-adik juga akan mengumpulkan menggalang dana dari seluruh cabang-cabang di seluruh tanah air untuk itu melalui lajes. Saya kira ini satu hal yang sangat penting dan MDMC adalah sangat handal dalam hal ini. Saya punya pengalaman setidak-tidak dengan MDMC ketika kita membantu Nepal dan ketika sekarang ini kita bekerja untuk masyarakat di Raheistit. Jadi, ini saya kira sangat penting sekali. Ibu Menlu di Myanmar sudah ketemu tidak saja kepada Aung San Suu Kyi tapi juga bertemu dengan Panglima Tentara Myanmar juga bertemu dengan penasihat pemerintah Myanmar dan juga tentu saja bertemu dengan para menteri terkait yang terkait dengan masalah-masalah pembangunan di Raheistit. Hasilnya cukup mengembirakan. Jadi, apa yang dibawa oleh Ibu Menlu adalah mandat juga yang disampaikan oleh beberapa tokoh masyarakat termasuk dari PP Muhammadiyah. Antara lain adalah pemerintah Myanmar harus segera menghentikan segala mengembalikan keamanan dan ketertiban di Raheistit. Pemerintah Myanmar juga harus memberikan perlindungan kepada semua pihak termasuk kepada masyarakat muslim yang ada di sana. dan ketiga pemerintah Myanmar harus segera membuka akses bagi bantuan kemanusiaan yang ini saya kira sangat penting untuk dilakukan karena ini akan meringankan penderitaan saudara-saudara kita yang ada di sana. Masyarakat untuk membantu mereka. Pemerintah tentu saja juga memberikan bantuan. Tapi kita tahu persis bahwa masyarakat juga ingin membantu. Oleh karena itu kita memfasilitasi mereka, kita mengkanalisasi bantuan itu sehingga sampai dan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Nah, seperti rumah sakit umamanya. Memang betul yang membangun adalah MERSI bekerjasama dengan PMI sebagai penggalang dananya. tapi dan Waluwi juga baru-baru saja juga ikut membantu dalam rangka penggalangan dana. Tapi pemerintah sejak awal melakukan perencanaan penggalangan dana dan tentu saja program-program untuk itu. Nah, ini semua kita lakukan tidak lebih dan tidak kurang dalam rangka juga menangkap aspirasi dari masyarakat dan tentu saja juga sesuai dengan amanah dan nasihat para tokoh masyarakat dan agama yang selama ini disampaikan kepada melalui Ibu Menteri Luar Negeri. Dua kali peristiwa upaya pemerintah dalam rangka menangani peristiwa di Myanmar Ibu Menlu selalu menyempatkan diri untuk datang kepada tokoh-tokoh masyarakat termasuk pimpinan pusat Muhammadiyah untuk mendapatkan nasihat sebelum melaksanakan tugas jadi kita tidak membawa semata-mata apa kemauan kita sendiri tapi kita juga tentu saja selalu berkonsultasi dengan masyarakat dalam hal ini tokoh-tokoh yang selama ini menyuarakan concern dan keberhatian masyarakat saya kira itu tentu saja ibu kemarin ibu kemarin juga memenuhi menteri luar negeri Bangladesh meskipun sebetulnya ibu menteri luar negeri datang ke Bangladesh pada saat ibu panjang idola hak tapi menteri luar negeri Bangladesh karena penghargaannya terhadap Indonesia yang sudah berupaya keras untuk masalah ini juga hadir juga membuka diri untuk menerima ibu menteri luar negeri tidak lain dan bukan dalam rangka bagaimana kita mencari solusi terbaik agar permasalahan yang ada di Rahim State itu bisa terselesaikan karena Myanmar dan Bangladesh itu adalah negara kunci untuk menjelaskan persoalan ini sehingga tanpa dialog antara Myanmar dengan Bangladesh saya kira akan sulit dilakukan dan itulah peran yang kita ambil untuk menjebatani dialog antara dua tetangga yang memang sedang diruduk persoalan yang tentu saja ini juga menjadi keberhatian yang kita bersama itu yang dilakukan dan Alhamdulillah melalui berbagai macam melakah yang dilakukan oleh ibu menlu dialog diantara mereka pertukaran antara utusan presiden masing-masing untuk datang ke negara masing-masing juga berlangsung dengan sangat baik ini yang tentu saja kita harapkan akhirnya nanti kita harapkan persoalan-persoalan yang sekarang sudah akut di sana bisa kita selajarkan bersama untuk datang adik-adik sekalian bahwa Rohingya bagi Myanmar itu bukan satu-satunya konflik jadi konflik di Myanmar itu sangat komplik hampir di sebatian besar negara-negara bagian yang berada di perbatasan dengan beberapa negara di sana terdapat sumber konflik dan ini tentu saja juga menjadi beban yang tidak sedikit bagi pemerintah yang di Myanmar nah sebagai sesama negara ASEAN Indonesia tentu saja harus mengambil kebahagiaan tanpa mengurangi keprihatinan kita terhadap hal-hal yang terjadi sejak awal peristiwa kemarin terjadi 25 September Ibu Melu sudah menyampaikan pernyataan yang sangat keras mengutuk terhadap kejadian yang tidak terkenal oleh kemanusiaan tapi mengutuk semata-mata tidak cukup bagi kita perlu ada langkah-langkah yang konflik agar persoalan akal persoalan yang ada tidak selesaikan itulah engagement yang kita lakukan dan terima kasih sekali masyarakat yang berduit dengan kemanusiaan termasuk dalam hal yang sih begitu gigih untuk tetap menjalankan program kemanusiaan yang akan ada di di Myanmar dan inilah tugas juga adik-adik sekalian untuk sekali lagi saya akan mengalisbawahi upaya-upaya adik-adik sekalian dalam rangka mendukung dalam rangka penggalangan bantuan dan tentu saja pada satu saat barangkali adik-adik akan menerima mereka yang belajar dari upaya-upaya mereka dalam rangka meningkatkan kapasitas mereka untuk memanfaat itu yang ingin saya sampaikan kalau masih ada pertanyaan barangkali silahkan sebelumnya nama saya Muhammad Soeim satu Soekatua di IPP IPMN tadi menyambung yang disampaikan oleh Sekjen Ali bahwa hari ini IPMN turun berjalan kami tidak sekedar menyorakkan tapi kami lebih pada membangun penyadaran bagi seluruh kalangan mahasiswa atau aktivis IPMN dan selanjutnya kami juga membangun komunikasi dengan pihak IPMNU yang hari ini telah melakukan langkah yang sangat baik untuk upaya advokasi terhadap masyarakat rohia nah kami tidak sekedar melihat bahwa yang dibutuhkan oleh masyarakat rohia yaitu terbukanya akses bantuan tidak juga sekedar menyelesaikan konflik itu dari kalangan ini atau kalangan bawah tapi kami juga lebih berharap adanya upaya untuk proteksi nah proteksi ini saya kira menjadi hal yang sangat penting kenapa? karena hari ini meskipun barituan terus masuk nantinya tapi proteksi terhadap hak-hak mereka yang kemudian kita lihat sendiri bagaimana perkembangan media sampai-sampai dunia dulu sangat tepat mengutuk tindakan itu kami mengapresiasi sehingga sehingga ada upaya konkret untuk mendapatkan proteksi antar bagaimana api-api mereka membangun komunikasi karena ini sangat penting dan selanjutnya kami berharap mungkin ke depan komunikasi Tidak sampai di sini saja kami akan terus continue jadi kami akan terus continue membangun komunikasi dengan Kemendu karena kami gerakan ikatan langsung sama dia betul-betul berkomitmen karena kami berangkat dari tri kompetensi dasar triologi kami sangat keadaan komunitas kami sangat komit pada isu-isu komunitas sehingga kami berharap tetap bisa membangun komunikasi bahasa segini tadi mungkin ke depan kami akan mengundang dari Kemendu agar terjadi proses dialogis antara kajar IMM mahasiswa Bapak Dut dan Muhammadiyah sendiri kami sangat bangga sehingga kajar-kajar IMM sebenarnya juga paham bagaimana sih kondisi sebenarnya yang terjadi di dan saya kira mungkin itu terlambahan dari kami nanti akan ada beberapa prosesi berikutnya dari teman-teman yang kami lancar hari ini pertama itu penyerahan dari IMM bentuk apresiasi kami dan juga penyerahan beberapa poin tentukan kami untuk kasus prohigia ini itu adalah aspirasi yang kami bangun dari wacana analisa yang dibangun oleh kami tidak hanya turun maksimal kami tidak langsung satu lain tapi adat-adat dari cabang itu melakukan kajarian analisis yang sangat matang disini menghadir kawan-kawan dari cabang cerende beberapa kemarin intersekeratuan kajian dan mencoba lebih objektif melihat kondisi saat ini bagaimana isu yang berkembang bagaimana pemerintah kemudian mungkin di sudut sebagainya tapi yang mencoba untuk lebih objektif melihat kondisi sehingga mungkin itu dari saya terima kasih yang sebelumnya saya ingin menemukan mungkin harapan kita berdasarkan dengan pemerintah terkait terkait dengan marahnya atau berkaitan video-video yang menurut saya kita pampat di media sosial dan sebagainya karena itu efeknya luar biasa secara sosiologis karena akan menyimpulkan kebencian yang luar biasa kesadisan yang luar biasa dan itu bisa diliru anak-anak jadi itu diproteksi oleh negara dan punya bagian itu karena menurut saya eksploitasi kasus ini sudah terlalu tidak atau dalam bingkai keindonesiaan kita terlalu sadis dan itu saya takutnya kalau kemudian ini berada bebas di media sosial kita tahu sendiri bahwa secara sosiologis penggunaan media sosial kita ini sudah tidak bisa kita kebalikan jadi kalau itu kemudian itu dan bahkan kita sudah mengarahkan kepada adik-adik kita bahwa untuk penggalangan dana kita tidak mengeksploitasi gambar-gambar yang tidak menudik penyiksaan-miksaan itu yang kemudian membuat kebencian yang luar biasa dan akhirnya akan dipolitisasi karena ini murni kita gerakan kemanusiaan menelesaikan konflik atau krisis manusia itu maka tidak ada lagi embel-embel politisasi itu harapannya begitu untuk pemerintah disamping berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan krisis ini sekaligus dalam negeri ini juga memproteksi itu karena menurut saya itu sudah di luar patas itu mempengaruhi pola pikir anak-anak kita ke depan anak-anak kecil yang sudah di luar kenalan itu selanjutnya mungkin ada prosesi penyerahan terima kasih terima kasih mas Ali dan mas Solikin yang sudah menyampaikan beberapa poin yang saya kira sangat baik sekali yang terakhir tadi saya sangat setuju bahwa jangan sampai ada eksploitasi terhadap berbagai macam hal yang tidak patut sebetulnya diungkap di media yang tidak menidik bagi generasi kita dan memang selama ini juga pemerintah itu memilih tidak gaduh dalam membantu jadi kita lebih mementingkan efektivitas bantuan kita melalui konstruktif engagement agar bantuan itu betul-betul tersampaikan mengenai proteksi itulah salah satu yang disampaikan oleh Ibu Menlu bahwa kita menuntut agar pemerintah Myanmar melakukan proteksi terhadap seluruh masyarakat yang mengalami persoalan di wilayah Harkin Street tanpa pandang bulu termasuk terhadap masyarakat muslim yang ada di sana karena terus terang bahwa yang terjadi eksodus pengungsian kemarin tidak hanya oleh masyarakat muslim bagi juga masyarakat non-muslim juga mengalami eksodus karena konsep yang terjadi ingat masalah bantuan kita selalu ingat kepada pendiri Muhammadiyah bahwa dakwah bilhal itu lebih penting daripada kita sekedar mengaji tapi kita tidak pernah mengamalkan apa yang kita kaji oleh karena itu saya kira itulah yang harus menjadi semangat adik-adik kita sekalian untuk itu saya kira pada kesempatan ini kalau teman-teman mau adakan prosesi kebetulan hadir bersama kamu ini Pak Sekjen Kementerian Wanudera Pak Mayer Fas ini juga dari Pak Kampung Muhammadiyah Pak Mayer Fas jadi saya kira kalau mau menyerahkan petisi maupun bunga mau Pak Sekjen kami silahkan untuk ada di depan bersama-sama kita terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih